Terima kasih telah menonton! 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 Buat-buat dia tutup kabar gembira Dia justru kagum Oh bagaimana Apa yang bisa membantu kamu Saya bilang ya saya ketemu filsafat ini Oh ya bagi dia mah Kalau pasiennya membaik Ya membaik aja Jadi udah sampai Sampai situ aja pengobatannya cepat Saya gak dikasih obat lagi Ya syukurlah sampai sekarang Nah tadi pertanyaannya Kenapa filosofi teras ya namanya Jadi Sesudah membaca buku itu Saya merasa terbantu Saya kepikir saya pengen cerita nih Apa yang sudah dialami Penyembuhan yang terjadi Iya efeknya gitu ya Karena menurut saya Harusnya lebih banyak orang Indonesia lain yang Mengetahui ini Waktu itu Belum ada buku-buku Setoah diterjemahkan Yang ada buku import Ya jadi saya pikir Ah saya nekat aja gitu Saya bikin buku Perspektif orang Indonesia Terhadap filsafat ini Setoah ini gitu Modal nekat aja gitu Saya tulis aja gitu Nah kenapa namanya Filosofi teras Karena Kaum setoa itu Dulu itu pada saat berguru Atau mendengarkan guru filsafatnya itu Mengambil tempat di Tempat namanya Teras berpilar gitu Jadi sebuah Di Agora kota Atena ya namanya Alun-alun Semacam alun-alun ada sebuah tempat Gedung Dia tuh kayak teras berpilar Nah mereka ngumpulnya disitu Setoah Teras berpilar itu bahasa Yunaninya Setoah Poikile gitu Jadi sebenarnya Para pengikut setoah ini bisa diterjemahkan Anak-anak teras gitu Jadi saya suka bilang kalau Dulu kuliah gak pernah pulang Nongkrong di teras rumah teman Atau di teras kampus Nah kamu udah jadi Kaum setoa Jadi saya pikir saya terjemahkan aja lah Untuk memudahkan juga pasti ya Betul Orang menangkap dan Memahami pesannya ya Betul Jadi kalau saya tulis judul bukunya Filosofi setoa Mungkin orang ini apa gitu Ah saya bilang aja Filosofi teras Tapi ada efek negatifnya mas Iya apa tuh Waktu awal baru terbit Bukunya suka nyangkut ke arsitektur Ditaruhnya di rak desain Interior Bukan buku politik Kejabatnya rasa Bisa juga Enggak sih gak nyampe sejauh itu Tapi buku arsitektur Iya Atau buku interior desain Ini waktu awal-awal terbit sih Oke Tapi ya sekarang Di tempat yang bener Di pengembangan diri Iya waktu saya menulis ini kan Bukunya keluar Desember 2018 ya Gitu Desember 2018 Terus 2019 Semakin beredar Gak ada tuh yang terbayang Ada Ada pandemi kan Gitu Terus kita kan berita itu Pandemi di Cina itu Akhir 2019 ya Ya Desember Desember 2019 Pas yang 01 ya Gitu Kita masih menganggap enteng kan Waktu itu ada denial ya Gak lah gitu kan Orang Indonesia Tepnya jamu Orang Indonesia ada mpon-pon gitu kan Jangan khawatir gitu Sampai akhirnya tiba-tiba itu Menerpa kita gitu ya Dan mungkin itu salah satu penyebab Apa ya Penyebab filosofi teras jadi relevan Karena sebenarnya pandemi ini Menurut saya ya Mengajarkan kita itu Kita sungguh Gak punya kendali pada alam Saya pikir ini mungkin pelajaran alam Sebagai manusia kita Dengan perkembangan teknologi kita Yang sangat canggih gitu ya Dengan semangat keras gitu Bahwa kita gak bisa punya kendali Kita sebelum pandemi Kita hidup dalam ilusi Men are in control of everything Ya kan Wah segala penemuan teknologi Dan rasa masa depan bisa diatur Segala macam Tiba-tiba alam menampar kita Dengan makhluk yang sangat kecil gitu kan Bahkan gak kelihatan Gak kelihatan itu Iya Bisa mendisrupsi hidup kita Sampai dua tahun gitu kan Sampai dua tahun lebih Dan Apa ya Kalau mungkin ada filsuf stowa Zaman dulu yang hidup di sekarang tuh Mereka ketawa aja gitu Mereka akan bilang Bener kan? Si Kamu gak bisa kendalikan semuanya kan Dan kita belajar Rendah hati ya Rendah hati ternyata Banyak hal yang gak bisa kita kendalikan Nah sekarang tinggal Semakin cepat kita menerima itu Kita semakin tenang Jadi gak denial lama gitu ya Atau denial Udah dinalinya lama Marah-marah Mencari kambing Mencari kambing hitam Pemerintah lah Ini belum dapet lah Betul Tidak produktif Atau ekses lain adalah Tidak menggunakan nalar Terus mulai Pengobatan-pengobatan yang gak jelas Gitu kan Akhirnya membuang waktu dan Dan biaya Jadi pandemi ini menjadi sebuah Pelajaran besar ya Dan saya harap kita semua gak melupakannya buru-buru Takutnya kan kita katanya bangsa Pemaaf dan pelupa Pemaaf dan pelupa Dan dua hal itu Pemaaf dan pelupa itu Membuat kita gak belajar dari pengalaman Betul Yang sudah lalu ya Dan buku ini kan sebenarnya merekod Pengalaman yang sudah lalu Dan bisa relevan terus ya Betul Betul Nah ini untuk Mas Wisnu menyebut ini Jadi yang membuat saya impressed banget ya Pas saya membaca teks asli ya Oke Saya membaca teks asli Seneca Marcus Aurelius Epictetus gitu Mereka yang hidup Antara 2000 sampai 2300 tahun yang lalu Yang bikin saya jatuh cinta sekali adalah Pada filsafat ini adalah Ternyata kondisi manusia yang digambarkan oleh mereka 2000 tahun yang lalu itu Gak ada bedanya Mas sekarang Gak ada bedanya Mas Permasalahan hidup kejulitan manusia Itu dialami juga pada waktu itu Stresnya manusia Takut sama politik gitu kan Apalagi zaman dulu era Kaiser kan Lebih serem lagi Pas saya baca Lah ini sama aja Jadi kita sekarang hidup dengan smartphone Canggih, internet Itu barang-barang itu memang hebat dan canggih Tapi inti manusia gitu ya Cara kita berpikir itu ternyata Gak banyak berubah Masalah kita itu-itu aja Dan itu membuat saya kagum pada dua dimensi Pertama dimensi waktu Artinya manusia itu Gak jauh berbeda masalahnya dengan 2000 tahun yang lalu Tapi ada dimensi geografis Oke Yang membedakan satu tempat dan tempat lain Iya Maksudnya ini saya membaca Filsuf-filsuf orang bule ya Dalam panah kutip saya bisa bilang orang bule kan Tapi saya merasa tidak ada sekat gitu Yang artinya kan mau dia orang bule Orang Yunani kuno Sama saya orang Indonesia Orang Asia Tenggara Kok ternyata gak banyak perbedaan tuh Persoalan kemanusiaannya sama gitu ya Iya Iya kan Persoalan kemanusiaannya sama Jadi Kalau ada orang yang menciptakan perbedaan gitu ya Diskriminasi Rasisme gitu Itu ternyata konyol Dan gak relevan sama sekali Gak relevan gitu Betul ada perbedaan kultur, budaya, agama itu Itu biasa Tapi di level yang terdalam Keresahan manusia Apa yang kita cari Itu sama gitu Jadi kenapa kita bertengkar, berkelahi Atas nama perbedaan yang Supervisial Iya Padahal basicnya sebenarnya sama Iya Pencariannya Dan itulah ternyata saya juga belajar Kata kosmopolit Kosmospolit gitu ya Kita adalah warga dunia Itu ternyata sudah diajarkan oleh kaum setowa juga Jadi mereka yang dari awal tuh tidak melihat pentingnya Membedakan atas sekat Warna kulit, agama gitu Karena kita belong to the same species gitu Makanya Mas Andy juga menyebutkan Filsafat ini bukan filsafat individualis kan Bukan Filsafat yang memperhatikan komuniti Memperhatikan bahkan semestanya kan Betul Kan dia melihat itu sebagai bagian yang Melingkupi kita Betul Selaras ya Keselarasan Berselaras dengan alam Atau harmoni Itu Sangat ditekankan Jadi Marcus Aurelius bilang Manusia itu tuh kayak gigi atas Sama gigi bawah Kita butuh dua-duanya kan Tangan kiri dan tangan kanan Kaki kiri dan kaki kanan Kita tuh harus Bekerja sama Menjaga keharmonisan itu Dan kalau kita mulai keluar dari keharmonisan itu Yang rugi kita sendiri Dan itu termasuk selaras dengan alam Saya pikir kalau mereka masih hidup Para filsuf hasilnya masih hidup sampai sekarang Saya rasa mereka akan yang pertama teriak-teriak soal perubahan iklim Soal global warming Karena inilah konsekuensi dari hidup tidak selaras dengan alam Dan topik ini masuk di buku arsitek kan tadi Di topik arsitektur juga muncul Bagaimana arsitektur itu juga berselaras dengan alam Gak tau ada pengaruh stoaka Atau perasaan untuk melindungi atau menjaga bumi yang gak ada lagi alternatifnya kan Dan orang gak sangat Ini Banyak aliran arsitektur sekarang gak sangat menghancurkan atau merekayasa Jadi dia alamnya konturnya kayak apa diikuti Sebagai bagian respon atas Ya ini bagian yang harus kita terima Betul Itulah selaras Dan kalau kita sebenarnya Apa ya Mau belajar dari wisdom Ancient wisdom ya Saya seringkali baca kisah tentang Atau artikel tentang suku-suku pedalaman Di berbagai belahan dunia Dan bagaimana mereka sudah Mengerti itu kan Mereka sudah punya aturan Misalkan kalau kita membuka hutan berhenti sampai dimana Ya kan Kalau kita bercocok tanam kita harus rotasi Kalau kita berburu gak boleh berlebihan Sebenarnya ancient wisdom itu udah tahu gitu Bagaimana alam itu memberi makan kepada kita Kita juga jangan serakah Menghabisinya ya kan Yang akhirnya merusak ini kan sebenarnya modernisme ya Saya pikir industrialisasi gitu ya Kita semangat mengeruk sebanyak-banyaknya Sekarang kita membayar harganya kayaknya Kembali ke setua Tadi kan ada kesalahpahaman ya Soal kendali Dikotomi kendali Yang kedua setua itu selfish lah Ternyata kan enggak Enggak Dan dia juga peduli dengan lingkungan sekitarnya kan Nanti dia Menghidupi atau Berkeinginan besar Alam ini juga Lestari kan Sangat Sangat Karena kalau enggak itu kan berdampak ke Dianya sendiri kan Betul Yang bagus ya dari filsafat setua itu adalah Melihat manusia itu tidak lepas dari lingkungan Kadang-kadang Kesombongan manusia itu adalah mengira Dia itu bisa hidup tanpa alam lingkungannya kan Dengan kejumawaan atas segala pencapaian teknologinya Sekarang kita merasakan dampaknya ya Dengan perubahan iklim kita semua sengsara Tapi 2000 tahun yang lalu Belum ada Global warming Belum ada climate change gitu ya Orang setua itu sudah Sudah bilang gitu Kita tidak terpisah dari alam lingkungan Dan kalau kita Menzolimi alam lingkungan ini ya Kita juga yang susah Dan itu sebabnya kenapa mereka ini sangat Sangat rasional ya Menengkekan rasional dan sangat sains Ada hal menarik dari filsafat setua yaitu Sebenarnya filsafat setua yang utuh itu Di dalamnya itu ada ilmu Belajar ilmu fisiknya juga Gitu Jadi zaman dulu itu Belajar filsafat itu sepaket Dengan belajar sains ya Iya dengan sainsnya Gitu Jadi ada belajar etik Ada belajar fisiknya juga gitu ya Belajar semesta itu termasuk satu kurikulum Tidak dipisah Sekarang kan kita kurikulum itu semua dipisah kan Iya dari SMA bahkan Iya kan Yang menarik itu sistem pendidikan dulu itu lekat Itu yang satu Yang kedua juga Menghormati alam semesta Menghormati sains Itu sama dengan menghormati Tuhan Jadi ada aspek spiritualitas disitu Jadi tidak ada pertentangan Antara sains dengan ketuhanan Dalam pemahaman filsafat setua ya Karena kan Zeus atau Tuhan bagi mereka itu Identik dengan semesta Lekat kan Jadi bukan sebuah sosok dewa atau Tuhan yang lepas Gitu kan Jadi mempelajari ilmu pengetahuan Mempelajari semesta itu Seperti mempelajari Tuhan Gitu Mau belajar Tuhan Belajarlah hukum alam gitu kan Belajarlah fisika Belajarlah astronomi Kalau sekarang jadinya belajarlah genetika Mungkin ya Ilmu terbaru Fisika kuantum Bagi mereka itu tidak ada pertentangan Kalau lucu ya Kalau kita kan Zaman sekarang orang suka bilang Lu kalau belajar sains Jadi jauh dari Tuhan gitu kan Iya kan Selalu dikotomikan gitu kan Padahal cek awalnya enggak lah Kalau dari orang setua enggak sama sekali Gitu Makin kamu menghormati Sains Kamu menghormati Yang maha kuasa ya Yang maha kuasa Jadi keingat atau kepikiran Mungkin konfirmasi juga Apa itu sebabnya Terus setua agama redup Ketika agama-agama muncul ya Iya aja Karena kayak diambil alih Peran Atau gimana Ya inilah jalan sejarah Jadi Filsafat setua itu kan Sangat populer di era Romawi ya Kekaisaran Romawi Dan redupnya itu Gara-gara Kekaisaran Romawi Mengadopsi Agama Kristen Waktu itu kan hijrah Hijrahnya Kaisar Konstantin ya Kalau tidak salah ya Masuk Menyatakan Kristen Sebagai agama Kerajaan ya Begitu Kekaisaran Mengadopsi Agama Dan semuanya harus Mempelajari itu Saat itulah Filsafat meredup Karena jadinya Obsesinya Belajar agama yang baru Yang lagi happening Gitu kan Gitu Jadi Waktu itu Filsafat mundur lah ya Jadinya Enggak-enggak punah Tetapi Hanya dipelajari oleh kelompok Elit kali ya Ya kan Di mungkin Di dunia Di biara Gitu ya Para rari Biara pun juga belum lama sebenarnya Karena sebelumnya kan ada kecurigaan Sangat tinggi kepada Filsafat kan Iya Karena dianggap Filsafat itu Bertentangan dengan Agama Agama Walaupun ternyata Konon Khususus untuk Kaliran setua Itu malah diserap loh Sama Bapak-bapak gereja Yang saya baca Iya Karena mereka melihat Banyak hal positifnya Virtuenya Keutamaan Keutamanya Kalau di crossing Sebenarnya kan Soal kerendahan hati Melihat Ada Hal di luar Kendali kita itu Sebenarnya Merujuk pada Kekuatan-kekuatan Yang gak bisa kita lihat Dan kalau di agama Kita lihat Tuhan Kalau setua Gak nyebut aja Bahwa itu Tuhan Tapi ada hal di luar Kendali Benar sih Bahwa itu ada Crossingnya Dan apa ya Natur universal Dari hal-hal yang baik Bahwa pada dasarnya tuh Hal-hal yang baik Itu akan universal Gitu Kita aja yang terlalu Me-labely Gitu kan Oh ini labelnya Agama X Ini labelnya Budaya Y Padahal Good teachings Are good teachings Gitu kan Doesn't matter Where it comes from Gue teaching Gitu Dan itu akan kita temui Di berbagai Aliran Filsafat Agama Dan sebagainya Saya malah pernah Saya malah sempat tertarik Mempelajari Filsafat Jawa Karena saya kok Sekilas melihat Filsafat Jawa itu Ada beberapa yang Paralel dengan Stoicisme Ya Ya